Pasca tim gabungan TNI Polri dibantu warga mulai membersihkan sisa-sisa puing-puing bangunan yang hancur akibat terjangan angin puting beliung pada minggu petang kemarin. Sebanyak 253 bangunan porak-poranda akibat kejadian tersebut. Pasca terjangan angin puting beliung yang melanda desa Mekar Saluyu, kecamatan Cemenyan, Kabupaten Bandu, minggu petang 28 Maret 2021, tim gabungan TNI dan Polri mulai membersihkan sisa-sisa puing bangunan yang rusak. Seluruh bangunan kios maupun rumah mulai dibongkar. Sebanyak 253 bangunan dan kios di kawasan tersebut hancur akibat kejadian tersebut. Di samping itu petugas juga sudah mulai membersihkan area sekitar jalan penghubung agar bisa dilalui kembali oleh warga. Masyarakat pun sudah mulai membangun kembali bangunan yang rusak akibat terjangan angin puting beliung. Selain itu petugas pun membangun dapur umum di area sekitar lokasi. Ini bisa dijelaskan ini sedang melakukan apa sekarang ini? Baik, untuk saat ini tim SAR Bribob yang kerjasama dengan potensi masyarakat termasuk dengan TNI Polri, kita melaksanakan kegiatan membantu warga dalam rangka membersihkan puing-puing yang berada di jalan akses luar masuk desa Mekarsaluyu setelah pasca kejadian angin puting beliung yang terjadi pada hari Minggu sore. Ini ada berapa rumah yang rusak sekarang? Update terakhir untuk sementara. Dari yang kami terima ada sekitar 253 unit yang rusak. Ini ada berapa personil yang diturunkan untuk membantu warga? Diturunkan di sini ada 25 personil yang dipimpin langsung oleh Wadan Widwa Dibda Badio dari Satrimopolda Jabar. Sebelumnya ratusan rumah porak-poranda pada Minggu Petang 28 Maret 2021 akibat terjangan angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian material ditaksir hingga mencapai miliaran rupiah.